Hakim Wahyu Iman Santoso menjadi sorotan setelah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Diketahui, Wahyu merupakan hakim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunews.com, Wahyu Iman Santoso lahir pada 17 Februari 1976. Sebelum menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Selatan, Wahyu adalah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kediri Kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Adapun pangkat atau golongan Wahyu Iman Santoso saat ini adalah pembina utama muda dengan pendidikan terakhir S2. Di PN Jakarta Selatan, Wahyu pernah memimpin sidang praperadilan yang diajukan Bupati Mimika El Tinus Omaleng terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Dalam putusan yang dibacakan pada Agustus 2022 lalu, Wahyu Iman Santoso menolak permohonan praperadilan El Tinus Omaleng. Namanya semakin dikenal saat ditugaskan memimpin persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Diketahui terdakwa utama dalam kasus ini merupakan mantan Kadif Propampori Verdi Sambo. Proses persidangan berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya fonis mati dijatuhkan kepada Sambo pada Senin 13 Februari kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!